Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda kerana komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin mempertahankan pendedahannya bahawa beliau diarah timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan untuk memberi laluan bertanding di Parlimen Rembau kawasan di sandangnya sejak tahun 2008. Katanya, apa yang diperkatakannya pada minggu lalu adalah benar, namun enggan mengulasnya lagi secara terbuka. Saya sudah nyatakan apa yang perlu saya katakan sebagai jawapan kepada kenyataannya Muhammad. Ia adalah benar dan saya tidak perlu membuktikannya. Saya tidak akan sentuh perkara ini lagi di kalayak ramai. Biar saya selesaikan perkara ini secara tertutup, katanya lapor berita harian. Pada 4 September, Khairi berkata beliau tidak akan bertanding pada pilihan raya umum ke-15 PRU-15 jika tidak diberikan kawasan. Saya baru-baru ini menerima satu mesej daripada timbalan Presiden UMNO, Muhammad Hassan, untuk memberi laluan. Saya akan ikut apa yang UMNO mahu dan di mana mereka mahu saya bertanding. Tak apa, saya belum terima sebarang arahan. Saya akan berasa malu untuk ceroboh kawasan lain. Tak apa, senario terburuk, saya tidak akan bertanding, katanya lagi. Bagaimanapun semalam, Muhammad yang juga adun rantau, menafikan akan bertanding di Parlimen Rembau seperti diperkatakan. Saya belum cakap pasal kerusi lagi dan Rembau pun. Saya hanya bercakap soal kesiapsiagaan jentera parti. Saya hanya bagitahu akan bertanding di peringkat parlimen dan tiada nyatakan kerusi di manapun. Fokus kami bincang soal jentera dan belum lagi membabitkan soal calon dan kerusi mana, katanya memetik laporan berita harian. Katanya, beliau hanya memberitahu bahawa sudah sampai masanya bertanding di peringkat parlimen sejajar statusnya sebagai timbalan Presiden UMNO. Saya tak pernah cakap nak bertanding kerusi parlimen di mana-mana. Cuma saya bagitahu sudah sampai masanya untuk bertanding di peringkat parlimen. Di parlimen mana, suka hati sayalah. Saya timbalan Presiden katanya lagi.